selamat menikmati Halo, nampaknya terputus-putus Bang Dula Halo, sudah ya Bang Dula ini ada cerita di minggu-minggu terakhir ini di bulan Ramadan ini ada kisah apa namanya minyak goreng makin licin saja ini, karena sudah mulai ada penangkapan penetapan dirjen perdagangan, juga beberapa pejabat perusahaan dari minyak itu, akankah ini sebuah cerita dibalik cerita, karena ini bukan KPK yang nangkap, ini kejaksaan ini, bagaimana Bang Dula dan juga cerita-cerita lain tentang kilometer 50 yang akankah membawa cerita ini ke dunia internasional, masalah penembakan kilometer 50 serta berbagai isu yang berkembang sekarang ini, karena KPK juga semakin disorot, karena urusan gratifikasi ini ada kabar berjamaah pula disana silahkan Bang Dula, mungkin bisa bisa pertama soal minyak goreng silahkan Bang Dula seperti saya pernah katakan dari kecil sampai besar barulah saya menyaksikan antri beli minyak negara penghasil kelapa sawit terbesar di dunia ya jadi, saya ulangi bahwa saya dari kecil sampai besar sudah umur 75 baru saya temukan ada makma antri beli minyak goreng padahal Indonesia penghasil kelapa sawit nomor nomor satu dunia ya, di dunia nomor satu terus kenapa makma antri minyak goreng berarti ini soal korupsi yang luar biasa kenapa? karena harga kelapa sawit di luar itu tinggi sehingga demikian kalau di dalam negeri rugi karena para apa namanya oligarki ekonomerat kapitalis ini kan bagaimana mendapat keuntungan sebas-sebasarnya jadi mereka kemudian berkeluar atau menggelap penggeluan kemudian terjadilah hal seperti itu tapi yang anehnya itu pemerintah kan seharusnya memberikan distribusi minyak goreng itu kepada kooperasi atau BUMN atau BMD tapi itu melalui apa namanya endomaret yang itu juga punya mereka juga seperti itu sehingga sekarang terjadilah reaksi dari mana-mana onjura sama-sama sudah lebih satu bulan ini yang lucunya itu kemarin di DPR itu dirjen yang ditetapkan tersangka ketika lagi raker dengan DPR disingin sama menteri hari sini nanti sudah ditetapkan tersangkanya ternyata kemudian dia yang jadi tersangka seperti itu macam-macam kisah jadi cerita lucu saya ya ditakdirkan 12 tahun jadi pejabat negara jadi saya tahu mekanisme SOB cara kerja tidak mungkin seorang pejabat yang melakukan satu kebijakan strategis penting tanpa sepengetahuan atasannya itu itu bagi saya aneh jadi tidak mungkin dirjen melakukan tanpa sepengetahuan menteri tidak mungkin menteri membuat sesuatu tanpa sepengetahuan presiden itu tidak mungkin tidak seperti itu nah kenapa karena kalau negara-negara Eropa negara-negara maju itu mereka tak asas ikut SOB yang ada jadi apa namanya presiden atau atas atau tidak mereka ikut SOB yang ada kalau Indonesia kan tidak apa namanya aneh sebab pesenang jadi harus atas sepengetahuan atas sehingga dengan begitu maka harus kejaksanaan agung kalau ini memang bukan mau menciptakan pencitraan atau apa harus bongkar semua harus bongkar semua pertama apakah atasannya betul tidak tahu satu yang kedua kalau misalnya terlibat dengan perusahaan apakah kartel atau apa selanjutnya jangan hanya pejabat atau pimpinan perusahaan itu yang ditangkap itu proses perusahaannya juga harus dikenakan saksi dikenakan saksi ya apakah misalnya selama sekian tahun tidak bisa dapat proyek A proyek B proyek J bila perlu sampai kemudian undang-undang ditetapkan bahwa kalau misalnya perusahaan terlibat dengan korupsi maka izin usaha itu dicabut seperti itu supaya ada efek diran apa-apa efek diteran dampak terhadap masyarakat itu itu satu soal minyak saya ingat maka kalau itu dilakukan oleh kejaksaan agung seperti demikian maka mungkin KPK bisa malu-malu atau malu-malu kutip begitu untuk kemudian bisa menampilkan diri kembali lah kasih yang betul saya sebagai mantan penasihat KPK aduh malu banget yang statement dia yang menangkap kejaksaan kan lucu yang begitu-begitu kan justru yang KPK kan tapi malah ini bukan nah apalagi di ccli dengan pelanggaran pelanggaran kode etik di dalam KPK sendiri berbiasa salah satu pimpinan KPK menerima tiket dengan penginapan gratis di NTB dalam acara belapan motor itu pasal seorang pimpinan KPK gak ngerti bahwa itu gratifikasi itu aneh bin ajaib betul nah sehingga saya persoalkan ketika pemilihan oleh pansel kemudian ke komisi tiga apa jelasan gak konkret gak proses sampai kemudian orang-orang model begitu lulus dalam seleksi pansel dan seleksi komisi tiga itu problem dan ini sudah kali kedua dia melakukan pelanggaran kode etik nah begitu juga ketua KPKnya juga sudah dua kali melanggar pelanggaran kode etik sehingga jadi ini aneh ini yang saya anggap bahwa niat jahat dari para pengemerat untuk mengusahai negara dengan cara bagaimana lembaga-lembaga penegak hukum seperti KPK itu dikuasai dengan yang merusak tatanan di dalam kemudian merusak dengan mandi menunda-undang dan sehingga kemudian terjadilah hal-hal seperti nah waktu saya masih di sana dan waktu itu Pak Tafir Rahman Ruki masih ketua KPK beliau dalam bulan Ramadan begini bulan Ramadan beliau dapat hadiah korma yang mahal itu yang berapa juta berapa ratus ribu 752 kalau gak salah ada 750 ribu korma mahal terus kemudian dia beliau lelang di internal email KPK sampai mau beli itu itu korma 750 ribu nah peguh-peguh peguh pikir ngapain beli korma 750 ribu kan jadi tidak ada yang beli tidak ada yang beli akhirnya bagaimana caranya supaya beliau tidak terkena beliau sendiri yang bayar itu 750 ribu kepada bagian gratifikasi kemudian waktu buka puasa kita makan bareng-bareng itu korma seperti itu 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 korma yang 750 ribu seperti itu atau misalnya ada wakil ketua Pak Eri Riana itu dari Kalimantan kemudian banyak tanpa sepengetahuan beliau dibawa masuk itu barang ke bagasi sampai di Jakarta kita lihat ada souvenir souvenir itu polpen polpen apa itu yang cantik dulu jaman itu apa parkir atau apa lain ada kan polpen polpen parkir itu apa lain nah terus kemudian beliau bilang wah ini saya suka ini coba tanya di toko berapa harganya saya saya bayar masuk ke gratifikasi itu dilakukan dilakukan seperti itu berapa harganya saya tidak ingat lagi padahal kisah-kisah itu sebenarnya mereka yang sekarang itu tahu itu kisah-kisah seperti itu yang disampaikan oleh pegawai KPK kalau melakukan sosialisasi tapi kok tiga-tiganya mereka apa namanya merusak kalau misalnya itu bareng-bareng sama-sama sudah apa namanya maka kemudian Dewan Pengawas bisa kemudian melakukan sekaligus sehingga kemudian ya satu gerbong kereta api itu harus diselesaikan seperti itu nah itu soal gratifikasi sehingga kalau internal sudah seperti begitu maka konglomerat-konglomerat ini sembilan naga dan macam-macam akan tahu kelemahan-kelemahan kelemahan KPK sehingga kegiatan proyek apa segala macam itu mudah saja untuk diterobos karena tahu orang KPK seperti begitu dari pimpinannya sampai ini sangat menyedihkan dan kita dalam kondisi ekonomi seperti begini kemarin saya dengan teman-teman sidang di MK soal IKN yang kami tahu bahwa itu juga problem karena panjang undang-undang ikan itu datang ke apa namanya pimpinan perusahaan di 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 sana itu lantas kemudian dia itu yang menjadi wakil wakil ketua apa namanya Nusantara itu apa urusannya pengusaha itu jadi apa namanya pimpinan dalam suatu proyek pemerintah seperti itu tapi karena itu apa namanya jadi persoalan tentang bagaimana korupsi marah seperti itu ini memang menyedihkan sekali sehingga ini ada yang cerita lucu ini sekarang ini kan Pertamina punya punya piutang di pemerintah itu luar biasa 100 triliun kalau nggak salah 100 triliun sekarang pemerintah itu punya ada uang cuma sekitar 50 triliun jadi kalau 50 triliun dibayar itu bisa bertahan hanya 3 bulan untuk bahan bakar dan seterusnya nah sesudah 3 bulan dari mana lagi itu seperti itu nah sehingga bisa saja kemudian Pertamaks naik kemudian Pertalit naik semua naik semua naik akhirnya kemudian rakyat mencerit terpuruk mungkin terpuruk dan semua berpunca daripada korupsi berpunca daripada KKN kolusi ini baik soalnya gore solar nah solar itu ya Allah saya tahun lalu itu saya sudah pernah cerita dari Sumatera itu dari dari Lampung sampai sana itu sekian jam berhenti antri antri berjam-jam sampai di tempat bensin yang apa solar yang bisa itu habis jalan lagi nah bulan lalu itu kan bukan lagi di Sumatera di seluruh Indonesia orang antri apa namanya solar jadi makanya anak-anak bilang kenapa kita latih baris-baris waktu di SD oh iya kalau yang mak-mak untuk antri minyak goreng kalau bapak-bapak antri solar seperti itu jadi itu mandat dari belajar baris-baris di SD katanya seperti itu ini kalau kalau sangpean entah saya kalau orang-orang yang punya waras otaknya punya hati nurahnya apa udah deh saya merasa tidak mampu lagi kemudian kembalikan saja mandat daripada bangsa seperti tahun 1997 dan kasihan betul rakyat dan seterusnya itu mas Angga Bang Dula ini juga masalah kilometer 50 ini kan sejak Amerika bikin report tertentu menyebabkan ada ide untuk membawa masalah ini ke International Criminal Court di Den Haag Belanda itu apakah ada pantauan tersendiri dari Bang Dula tentang ini iya jadi kami tipe tiga sudah memprosesnya itu sejak tahun lalu cuma memang ada satu masalah tentang halo kalau pelanggaran HAM itu dimajukan ke pengadilan HAM internasional itu harus pemerintah yang melaporkan gitu iya harus seperti menggantung diri sendiri kan masa pemerintah Indonesia harus melaporkan dirinya sendiri karena mereka yang terlibat kemudian kami menggunakan apa nanya lawyer-lawyer swasta di beberapa negara kami kirimkan semua atau pemerintah lain artinya pemerintah nggak harus pemerintah Indonesia pemerintah asing juga boleh gitu atau gimana Bang iya jadi kan melalui badan apa namanya badan semacam LSM di luar negeri kemudian lawyer pribadi di luar negeri nanti mereka akan memprosesnya sehingga kemudian bisa menggunakan negara lain untuk melaporkan hmm oh gitu aduh bang yang jadi masalah itu adalah bahwa saya tidak tahu biin kita punya kerja atau bagaimana atau misalnya di mereka punya data-data lebih detail dari yang dilaporkan oleh Komnas HAM ke Presiden dan kepolisian itu kan luar biasa kan data-data yang dipunya oleh Amerika oleh Intel Jam lebih detail dari apa yang disampaikan oleh Komnas HAM oleh karena itu salah satu usul tiga kepada pemerintah bahwa Komnas HAM harus melakukan penyelidikan kembali pro justisial jadi yang mereka lakukan tahun lalu itu itu bukan penyelidikan apa namanya keundang HAM tapi harus melakukan itu semacam pemantauan saja kalau sekarang setelah sudah Amerika sudah bongkar begini lantas kemudian pengadilan negeri sudah membebaskan mereka Tuhan bin Ajaib kan membebaskan mereka enam orang yang tanpa salah bunuhnya dibebaskan maka kemudian daripada nanti puluh ini berantakan karena apa namanya Indonesia dianggap melanggar Komnas HAM melanggar HAM dan sebagainya kemudian untuk menjaga matra-martabat Indonesia saya sarankan supaya Komnas HAM segera melakukan penyelidikan apa namanya pro justisial sesuai dengan undang-undang HAM dan kemudian dia juga ke kejaksaan agung untuk kemudian melakukan proses penyelidikan di pengadilan HAM jadi bukan kepolisian tapi Komnas HAM dengan pengadilan HAM kalau itu bisa memperbaiki citra pemerintah sehingga di 20 itu mudah-mudahan bisa kalau tidak aduh malu betul nanti masya Allah Bang Dula terakhir Bang Dula ini Ramadan sudah masuk hari ke-20 walaupun ini pas nih 21 April kemarin hari Kartini Bang Dula lihat apa ingatan buat pendengar radio Seliatur Rahim memasuki 10 hari terakhir Ramadan ini di tengah mangsa yang luar biasa ini silahkan Bang Dula ya itu kalau bicara tentang hari Kartini saya terus kemudian ingat sejarah buku sejarah di SD SMP SMA dan sisi yang mengeraja itu agamanya Nasrani di Patimura itu agamanya Nasrani oh Patimura itu dari kampung saya dari kampung saya itu kan namanya kan disebut Matulesi itu nama aslinya itu Ahmad Lusi Ahmad Lusi namanya Ahmad Muhammad Ahmad marganya Lusi sekarang menjadi Hal Lusi sekarang di kampung saya nah itu kemudian spelling Belanda kemudian menjadi Matulesi jadi bicara tentang Kartini saya ingat bagaimana manipulasi penipuan sejarah yang dibuat oleh Belanda dibuat oleh golongan-golongan akum Raja dan Patimura itu sejarah Kartini juga begitu Kartini itu digambarkan sebagai seorang perempuan Jawa pakai kebaya dan pakai konde padahal aslinya itu apa namanya Kartini itu pakai jilbab ada foto-fotonya kan beredar di sosmedia foto aslinya itu pakai jilbab dan dia mengaji sejak masih kecil sampai kemudian umur 11 atau 13 tahun dia usulkan kepada kiainya supaya kalau diajarkan tafsir atau terjemahan dalam bahasa Jawa beliau nyaman karena selohi komunikasi dengan bahasa kamu pada daerah dia menyerangkan kekiainya itu supaya terbitkan apa namanya perjemahan tafsir Quran dalam bahasa Jawa kiainya berasa berat tapi hanya atas dorongan kartini maka kemudian diterbitkan dan itu sampai 13 dan itu pertama kali diterbitkan di Singapura dan itulah yang pertama kali di Asia Tenggara terjemahan Quran dalam bahasa Jawa yang pertama di Asia Tenggara nah ada satu hal yang tidak dipahami terjadi manipulasi sejarah yang kalau sebut kartini itu selain sanggul dengan baju kebayang tapi juga bukunya terbit habis bergelap terbit terang seakan-akan bahwa digambarkan seakan-akan perempuan-perempuan Jawa populusia itu tradisional dipingin apa kemudian lepas-lepas padahal itu beliau menerjemahkan ayat kursi ayat kursi dari hak kepada batil batil kepada hak itu beliau jadi dari batil kegelapan itu kepada yang hak terang nah itulah sebenarnya beliau menulis buku itu daripada ayat kursi itu nah ini kan masyarakat yang dari dalam konsep snogronye manipulasi sejarah penipuan saja di seakan-akan bahwa kartini itu yang mendorong perempuan Indonesia menjadi modern tadi tradisional kemudian menjadi modern padahal itu tidak tentang hidayah ayat al-kursi itu Allah itu memberikan hidayah kepada orang yang dalam suasana batil menjadi yang terang sebutkan setan membuat orang yang dari terang menjadi gelap itu ayat kursi ayat kursi itu al-kursi 255 itu nah ini kan sejarah karena itu saya mohon kepada sekolah-sekolah islam rasa pesantren ya atau supaya meluruskan itu mengajarkan kepada murid-muridnya dari dari madasa dari tidak iya sanawi ayat sampai itu bukan perempuan jawa yang membebaskan diri dari kumpulan masyarakat tradisional tapi justru mengajukan konsep-konsep yang sebenarnya tentang islam jadi kalau apa namanya peringatan dikati ini ibu sibuk pergi ke salon kemudian pasang konde setengah meter pakai kebaya ketat apa semua dan kemudian dada dan seterusnya padahal aslinya itu pakai jelibah waktu masih usia 13 tahun luar biasa luar biasa luar biasa mudah-mudahan pencerahan radio kita ini selalu memberikan pencerahan sehingga pendengar dapat mendapatkan sebuah inspirasi baru dalam hidup menyongsong masa depan terima kasih Bang Dullah pagi hari ini terima kasih banyak pencerahannya buat pendengar Assalamualaikum Bang Dullah Waalaikumsalam terima kasih selamat menikmati